welcome to my channel kembali lagi di channel Amri 01 official oke di sini saya akan menjelaskan tentang cara imobilisasi belum tahu imobilisasi ya oke Anda belum tahu apa itu imobilisasi imobilisasi adalah tahapan pertama jika anda terpatung oleh ular berbisa jadi disitu misalnya anda ini lagi hunting ya kan hunting ya nyari hutan bukan nyari mantan ya nyari-nyari binatang kehutan oke bukan nyari mantan jadi kalau anda nyari-nyari binatang kehutan itu setidaknya kan mana tahu ya kan di hutan itu ada percelakaan yang tidak terlalu tugas seperti jatuh bangun jatuh bangun aku melihatmu oke kembali ke topik mana tahu ya kan anda terjadi percelakaan saat hunting atau harping di dalam hutan Anda bisa menggunakan alat-alat simpel seperti ranting tali atau daun-dauna eh daun-dauna akar-akaran yang bisa anda temui dihutan jika anda terpatung oleh ular berbisa langkah pertama jika anda terpatung oleh ular berbisa itu jangan panik ingat yang pertama jangan panik jikalau anda panik tetap gantung anda makin cepat maka peredaran darah makin cepat naik itu yang saya tangkap dari pelajaran yang saya lihat di Google jadi yang anda harus lakukan anda harus tenang tapi jangan santai ya jika anda santai anda bisa mati oke jika ada mati ular berbisa jika tidak ya tidak perlu imobilisasi juga sih jika tidak berbisa kalau berbisa anda wajib melakukan imobilisasi itu langkah pertama sebelum dibawa ke rumah sakit oke disini aku udah menyiapkan bahannya yang simple banget untuk kalian dapatkan di hutan guys seperti ini aku udah ada siapkan ranting ya potong-potongan ranting kecil gini Anda bisa dapatkan yang ini kalau anda tidak bisa eh tidak bisa apa misalnya susah menemukan ini anda tidak di dalam hutan Anda bisa menggunakan media kardus atau kota eh pon atau benda-benda yang seperti kardus kota gitu fungsinya ini fungsinya untuk menahan tangan gitu jadi dilakukan seperti tangan patah ya patah yuk patah tubuh disini istilahnya tangan patah jadi ini ini ranting ini fungsinya untuk menahan tangan misalnya contoh tangan yang kekijit di bagian sini guys di bagian sini guys di bagian sini ada bentuk apa enggak ya Oke disini aku akan mencoba ya misalnya yang dipatuk itu bagian tangan di sebelah sini aku tandai pakai pen aja guys oke contoh gini guys ini yang dipatuk tangan empat oke ini misalnya ini yang terpatuk gitu yang tepatuk oleh ular bobisa jadi langkah yang pertama anda lakukan sekali lagi saya ulangi langkah pertama yang anda lakukan jangan panik oke jangan panik setelah setelah itu maka cari bantuan ataupun anda bisa melakukan imobilisasi sendiri yang seperti saya lakukan pertama ini pakai ranting aku udah nyiapkan ranting yang dipotong-potong kecil kayak gini ya simpel sih kalau punya ikutan lagi agak lama guys banyak semut janjai oke ini udah aku siapkan ranting-ranting kecil aku biasanya kalau ranting atau ranting aku bawa potongan kain kayak gini dan juga karet-karet bang karet bungkas gitu aku bawa ini kemana-mana kalau aku mau ranting-ranting karena ini menurut aku penting gitu mana tahu kan ada percaraan yang tidak diinginkan di dalam hutan dan contohnya yang di tikung teman ya ya di tikung teman ya ya di tikung teman oh sih gua oke lanjut ini diadaan tali ya tali tali kain potongan kain dan laban ini guys yang pertama dilakukan seperti ini oke dulu ini gini ditahan kayak gini guys oke ditahan kayak gini ini aku pake tangan aku sendiri sih ditahan kayak gini tahan kayak gini guys sebanyak mungkin gitu tahan kayak gini terus nanti ini diikat gitu oke oke jadinya sepertinya guys jadi dia nggak dia bisa menekan tangan yang tahan kayak gini mohon maaf tadi ini saya skip karena yang nggak bisa kendirin siap harus blon jadi tangan itu dilakukan kayak gini ini sih lubutu lebih banyak lagi gitu jadi tangan nggak bisa bergerak mohon maaf tadi agak di skip tentang pengikatannya nanti aku teskan di video selanjutnya untuk keboneka atau kemanusiaan gitu jadi ini tuh dilakukan ruang lebih seperti ini dulu ya jadi ini tangan tuh sama sekali ikatannya nggak boleh terlalu kuat dan terlalu apa ya rongga gitu guys jadi jika dia terlalu kuat malah menjadi pembengkakan nanti kalau dia terlalu lengkap terlalu mengikatannya maka kaki-kaki disini akan mudah bergerak ada ikatnya yang yang sedang sedang saja kayak gitu lah guys oke jadi itu seperti ini ini fungsinya biar tangan kita jangan banyak gerak bisa terpatuk pula gitu kenapa jangan banyak gerak karena semakin banyak anda bergerak maka racun yang tergigit di tangan anda semakin cepat naik ke daerah badan lainnya jadi itu seperti ini terus ditaruh di bawah dada ini di bawah dada oke setelah anda melakukan ini maka cepat cari pertolongan selanjutnya yaitu di bawah ke rumah sakit terdekat hal yang harus anda ketahui jika anda terpatuk ular bebisa ialah harus mengenali jenis ularnya kenapa harus mengenali jenis ularnya karena jika anda tidak mengenali jenis ularnya maka dokter itu heran eh bukan heran terus bingung gitu mau ngasih suntik vaksin apa ke anda misalnya yang mematuk anda jenis naja atau kova nggak mungkin kan anda dikasih suntikan jenis ulang pulpo atau bagotan boron atau redostoma gitu kan jadi racun bisanya sama anti bisanya nggak nyambung gitu makanya usahakan kenali jenis ular yang mematuk anda jika tidak bisa menangkapnya maka kenali ciri cirinya saja seperti misalnya badannya warna hijau ekornya warna merah dan kepalanya segitiga gitu atau kalau kabar ya mungkin mbak rajin lah ya dimana-mana gitu tidaknya kenali jenis ular yang menggigit anda bukan kenali mantan-mantan anda oke kenali jenis ular yang menggigit anda jika anda terpatut ular karena itu sangat penting bisa membantu medis untuk mengkasihkan dosis dan anti bisanya yang tepat untuk anda oke jika anda suka video saya like, komen, dan subscribe video di bawah ini itu ada tombol warna merah guys klikkan loncengnya oke salam salam selamat menikmati